Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Baiknya kasih sayang Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Kasih sayang yang baik kepada sesama manusia Alhamdulillahirrahim 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 Itu membuktikan bahwa dia itu pinter Namun sebaliknya kebencian, hasad, permusuhan Mabhum khilafahnya kan begitu Pak Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagai bagian dari kebodohan Atau bagian dari ketidakcerdasan Ada seorang ulama Namanya Imam Musa Al-Kadhim Beliau adalah cucu keturunan dari Rasulullah s.a.w Jadi kalau tidak salah Rasulullah s.a.w memiliki putri namanya Fatimah Kemudian nikah dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib dan Fatimah punya anak namanya Hussein Kemudian Hussein bin Ali ini punya anak namanya Ali juga Yang kemudian disebut Ali Yainal Abidin Ali Yainal Abidin Ali Yainal Abidin punya anak kalau tidak salah namanya Jafar Jafar Aswadik Jafar Aswadik punya anak namanya Muhammad Al-Baghir Muhammad Al-Baghir punya anak namanya Musa Al-Kadhim Saya hafal ini bukan berarti siah pak ya Karena biasanya yang hafal keturunan-keturunan Rasulullah itu siah Musa Al-Kadhim ini satu saat beliau seorang ulama bukan siah tapi ahlu sunnah Beliau ketika pengajian itu tiba-tiba datang seorang muridnya yang terlambat Muridnya itu ditanya dari mana kamu kok ngaji terlambat Kemudian muridnya itu menjawab ya seh saya terlambat karena baru saja ketika saya perjalanan ke sini Itu lewat di kampung sebelah Di kampung sebelah ini ada orang yang dipukuli Karena ketahuan dia berzina Ya ada orang dipukuli Karena ketahuan berzina Saya nonton dulu Makanya terlambat datang ke pengajian Ketika mendengar seperti itu Musa Al-Kadhim ini langsung menangis Kemudian dia menangis dan mengucapkan istighfar Mendoakan orang yang berzina dan dipukuli itu Maka kemudian muridnya mengatakan Wahesih Mengapa kau harus menangis dan mendoakan dia Bukankah dia memang seorang ahli maksiat Maka kemudian Musa Al-Kadhim mengatakan Iya dia memang bermaksiat Tapi setauku penduduk kampung itu Tidak ada yang non muslim Semuanya itu muslim Kalau semuanya muslim Artinya dia adalah umatnya kakekku Nabi Muhammad Kalau dia umatnya kakekku Nabi Muhammad Itu artinya dia adalah saudaraku Sesama muslim Maka ketika dia bermaksiat Aku bersedih dan aku doakan Semoga Allah mengampuninya Ini satu contoh husnud tawadud Bahwa seorang muslim itu mestinya Mengasihi sesama muslim yang lain Seorang muslim itu menghormati sesama muslim yang lain Maka nabi mengatakan Tolonglah saudaramu dalam keadaan dolim Ataupun dirolimi Jadi Keadaan dolim maupun magdlum ini Seorang muslim itu Wajib untuk mengasihi saudaranya Wajib untuk menolong saudaranya Berbuat dolim artinya dia berbuat dosa melanggar syariah. Itu artinya berbuah dolim. Itu juga harus dikasihani. Caranya mengasihani adalah dengan mendoakannya, menasihatinya. Bukan kemudian dengan menghujatnya, atau dengan menyebarkan aibnya. Kemudian kalau maddulum ini jelas, orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang teraniaya, yang terampas haknya, mereka juga harus dikasihi. Harus ditolong. Ini adalah khusnud tawadud. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau memang kita simak sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, itu memang basisnya itu kasih sayang. Rasulullah itu sangat mengasihi para sahabatnya. Para sahabatnya juga sangat mengasihi Rasulullah SAW. dan antar para sahabat ini juga saling mencintai, saling mengasihi. Misalnya, ada satu kisah yang sangat terkenal sekali. Kisahnya Salman Al-Farisi dengan sahabatnya Abu Darda. Salman Al-Farisi ini seorang sahabat dari Parsi. Parsi ini ku Persi. Sekarang ini ku Iran. Salman Al-Farisi ini sudah pindah agama dari satu agama ke agama yang lain. Awalnya beliau majusi. Kemudian pindah ke semua agama, hampir semua agama. Beliau pernah jadi Yahudi, pernah jadi Nasroni. Sampai terakhir, beliau itu ketemu dengan Rasulullah SAW dan Nasuh Islam. dan beliau tinggal di Madinah. Salman ini mencintai salah seorang perempuan di kota Madinah. Dia mencintainya dan ingin menikahinya. Maka, Salman ini mengumpulkan uang, menabung agar bisa melamar perempuan yang beliau cintai dan untuk biaya pernikahan. maka kemudian setelah uang itu terkumpul, dia kemudian mengajak temannya Abu Dardak untuk melamarnya. Jadi Abu Dardak ini diajak oleh Salman untuk melamar perempuan yang dicintai Salman. Dan Abu Dardak diminta untuk jadi juru bicaranya. Istilahnya diken ngelamarti. berangkatlah mereka berdua ke rumah perempuan yang ingin dinikahi Salman itu dan sampai lah kemudian Abu Dardak mengatakan kepada orang tuanya perempuan, Bapak Ibu saya datang ke sini karena teman saya ini ingin menikahi anak Ibu dan kalau boleh ini melamar anak Ibu dan nanti monggo pernikahannya kapan dilaksanakan. orang Arab ngomongnya terus terang nanti bahasa-bahasi Bapaknya mengatakan ya tak tanya anakku dulu anaknya itu ketika ditanya bahwa dia dilamar oleh Salman mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Salman seneng oleh Salman tapi justru dia mengatakan aku malah seneng sama Abu Dardak paham dan itu langsung dikatakan maaf ya Abu Dardak ini anakku gak seneng gak suka sama Salman tapi kalau seandainya kamu yang melamar maka anakku mau ini kalau orang-orang mungkin ngomong itu jadi anaknya dilamar orang loro si jenis yang pengen lamar si jenis jubir malah ngomong mungkin orang Arab itu mungkin karena orang Arab itu tidak pernah bahasa bahasi maka kemudian apa yang dikatakan oleh Salman Salman mengatakan kepada orang tua perempuan itu dan juga kepada sahabatnya Abu Dardak oh kalau begitu gak masalah kalau memang gak seneng sama saya seneng sama teman saya ini nikah saja sama teman saya dan semua uang yang sudah saya kumpulkan ini bisa digunakan oleh temanku ini untuk menikahi anak ibu anak bapak jadi duitnya yang dikumpulkan itu malah dikinkan oleh konsolnya Abu Dardak yang ngelamar ini malah diseneng ini kelihatannya gak mungkin kalau terjadi sekarang ini tetap hatinya sakit bahkan mungkin dendam muncul permusuhan kalau Abu Dardak dengan Salman tidak akhirnya perempuan itu nikah dengan Abu Dardak tidak dengan Salman ini bentuk kasih sayang yang dimiliki oleh para sahabat kenapa disitu Umar bin Khotab mengatakan nisful akal bagian dari kebahagiaan karena memang bagian dari kecerdasan karena memang kalau kita pikir-pikir kalau kita pikir-pikir bahwa permusuhan kebencian hasad itu tidak pernah membahagiakan jadi kalau kalau para ahli hikmah mengatakan hasad itu adalah misalnya Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wasallam mengatakan latak wala kal jannah jangan kamu benci jangan kamu marah wala kal jannah maka untukmu adalah surga jangan marah untukmu surga kalau dilanjutkan jangan benci untukmu surga jangan hasad untukmu surga itu artinya kalau seseorang menyimpan kebencian permusuhan kepada orang lain sama saja dia sedang meletakkan neraka di dalam hatinya orang yang punya neraka di dalam hatinya ada tiga itu yang pertama orang yang hasad orang yang tidak suka dengan orang lain mudah benci kepada orang lain apalagi ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah hatinya benci ketika lihat mukanya hatinya benci ketika ketemu di jalan hatinya marah ketika dia mendapatkan kenikmatan hatinya semakin semakin marah dia tersiksa maka seperti racun orang yang kita benci orang yang kita hasad itu tidak berpengaruh nobo-nobo tidak akan merasa merasakan apapun mereka tetap berjalan dengan kehidupan mereka tapi kita yang hasad itu setiap hari bisa marah setiap hari bisa emosi setiap hari bisa menahan perasaan benci itu dan itu menghabiskan energi menghabiskan tenaga menghabiskan pikiran jadi seperti racun yang bisa membunuh kita maka di dalam Al-Quran ada kalimat mutu biwaydikum matilah kamu dengan dengan marahmu orang-orang kafir itu yang marah kepada orang muslim yang benci kepada orang muslim bisa saja mati karena kebenciannya karena kemarahannya jadi hasad itu seperti racun yang dimasukkan ke dalam hati kita yang tidak akan memberikan bahaya kepada orang yang kita hasadi tapi justru kita yang merasakan penderitaan itu yang kedua adalah sombong sombong juga seperti itu orang yang sombong itu tidak pernah bahagia orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya itu memiliki kehebatan memiliki kelebihan memiliki segalanya lebih daripada orang lain maka biasanya orang yang sombong itu tidak suka melihat orang lain itu unggul kalau ada orang yang bisa mengungguli dirinya maka dia tidak nyaman hidupnya dia tidak bahagia kemudian yang ketiga marah ketiganya adalah racun maka kalau Umar bin Khotab mengatakan bahwa khusnut tawad dudia ala nasi nisful akri itu artinya kalau kita pengen bahagia kalau kita pengen rasional dalam hidup kita pengen enak nyaman dalam hidup kita maka jadilah orang yang mengasihi orang lain menghargai saling menghargai saling menghormati saling mencintai lebih-lebih kepada sesama sesama muslim itu pertama nasihat yang pertama kemudian nasihat yang kedua Umar bin Khotab mengatakan nisfu soali maaf khusnut soali nisful akli nisful ilmi khusnut soali baiknya pertanyaan adalah nisful ilmi separuh daripada keilmuan kalau penjenengan menawi belajar ngaji ini hanya sekedar mendengarkan menyimak atau membaca itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau kita itu sering mengajukan pertanyaan kalau kita itu memang punya pikiran yang kritis kalau penjenengan tidak ada pertanyaan pertanyaan yang yang butuh jawaban jadi ilmu yang didapatkan dari pertanyaan itu lebih kuat daripada ilmu yang didapatkan hanya sekedar menyimak itu maksudnya khusnut soali nisful ilmi makanya pengajian pengajian yang yang sifatnya interaktif atau sekolah yang ada sesi dialognya atau pengajian yang ada sesi dialognya itu lebih bagus daripada pengajian yang hanya menyimak ini kalau penjenengan menyimak itu kan tergantung ustadz itu yang matur nopo misalnya kalau itu pernah diatur bahas tema nopo bahas masalah nopo kan pernah nopo kalau sakar pula panitian ini ngebiqo kalih kula pun kajian penjenengan nisi nopo berarti kan itu sesuai kalian nangan-nangan kula sesuai kalian pikiran kula padahal kula kadang buat ngerti kebutuhan penjenengan jadi apa yang saya sampaikan mungkin jenengan sudah lebih paham apa yang saya sampaikan mungkin jenengan lebih paham sudah ngerti dan macam-macam sehingga kurang kuat tapi kalau ada permintaan ada soal jenengan butuh pertanyaan ini jenengan butuh dibahas ini kan nanti beda lebih tepat itu sasarannya kehidupan ini memang yang bikin kula penjenengan maju kalau memang banyak orang-orang yang kritis banyak orang-orang yang senang mempertanyakan sebuah persoalan secara detail secara hakiki semua ilmu yang datang kepada kita itu akan menjadi berkembang kalau kita memang kritis kalau kita memang senang mempertanyakan itu benar apa enggak benar 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 atau benarnya itu separoh separoh makanya di dalam sejarah kodifikasi keilmuan para ulama kitab itu ditulis oleh seorang ulama nanti dikritisi oleh yang lain muncul karangan yang baru karangan yang baru ini nanti dikritisi oleh yang lain muncul tulisan yang baru terus begitu sehingga ilmu itu berkembang ilmu itu berkembang kehidupan itu berkembang juga karena ada ada pertanyaan pertanyaan pada satu keadaan yang dianggap kurang ideal misalipun zaman rumien kalau penjenengan ini ini ngendikan kali tiang sanes ini itu kedah berhadapan face to face tidak bisa jarak jauh sehingga orang mengalami kesulitan titik pesan harus dengan surat atau kalau dulu zaman kerajaan-kerajaan dulu pakai merpati ini kan kadang-kadang orang kemudian berpikir bagaimana caranya menyampaikan pesan berbicara langsung tanpa harus surat maka kemudian orang menemukan telepon telepon zaman dulu masih pakai kabel dan hanya ada di rumah tidak bisa dibawa kemana-mana kalau penjenengan pasar kantor sakit telepon karena pakai kabel maka kemudian orang berpikir bagaimana caranya telepon itu bisa dibawa tidak pakai kabel maka kemudian muncul handphone handphone zaman dulu modenya masih gede masih gede pakai antena orang juga berpikir bagaimana lebih simpel bagaimana kecil bisa dimasukkan ke saku tanpa mengganggu aktivitas maka kemudian semakin kecil semakin canggih semakin canggih sekarang ada android ada apple canggih S pintar S8 S10 mungkin 10 tahun yang akan datang android itu fungsinya sangat sangat maksimal sekarang pulau penjenengan yang yang kita mengerti bahasa inggris misalnya ini sangat mengerti bahasa inggris dengan android itu penjenengan tindakan saudi tindakan jerman kita mengerti bahasa jerman masuk restoran pakai android kemudian baca menu makanan itu bisa dengan dipoto pakai kamera kemudian diterjemahkan jadi mengerti oh ini makanannya jenisnya ini harganya begini kan sagat saat ini saya pun menonton itu mungkin jenis jaman 10 tahun yang akan datang lebih canggih lagi mungkin hp bisa nyuci bisa ngelewet karena canggihnya jadi kehidupan itu maju karena ada orang-orang yang kritis masjid kalau penjenengan masyarakat kalau penjenengan yang gurmanut kalian pimpinan buatan maju harus ada orang-orang yang berpikir kritis selalu menanyakan hal-hal yang agak janggal makanya ini enten tiang kritis ampun di gua ini enten tiang-tiang pinter ampun disingkir itulah yang akan membawa kemajuan ampun kayak order baru status quo seneng-seneng mempertahankan status quo jadi kalau ada bawahan-bawahan yang agak pinter malah disingkirkan ini khusnus soali baiknya pertanyaan adalah separoh daripada keilmuan kemudian yang ketiga yang ketiga Umar bin Khattab mengatakan Nisfu Tadbiri Nisfu Ma'i Shati baiknya keteraturan atau bahasa sekarang manajemen adalah Nisfu Ma'i Shati adalah separoh daripada kehidupan artinya orang itu bisa hidupnya bahagia hidupnya cukup separohnya itu dipengaruhi oleh kepandaian dia mengatur rumah tangganya kepandaian dia mengatur keuangannya ini lebih praktis saya baca di buku-buku tentang ekonomi syariah bahwa negara-negara Islam zaman dulu termasuk negaranya Rasulullah itu tidak pernah memiliki hutang tidak pernah hutang Rasulullah mimpin negara itu tidak pernah punya hutang kemudian para khalifah setelahnya para pemimpin muslim setelahnya tidak pernah negara namanya defisit anggaran tidak pernah kenapa seperti itu karena kalau saya baca Rasulullah dan pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah itu tidak pernah membuat anggaran yang polanya itu defisit jadi zaman dulu negara Islam itu dihitung dulu pendapatannya dari mana negara Islam zaman dulu biasanya pendapatan itu satu dari yakat yakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya kemudian dari jizyah jizyah itu harta yang dikumpulkan dari orang-orang non-muslim yang bertempat tinggal di negara muslim kemudian khorot khorot itu pajak kemudian fek rampasan perang kemudian pajak tambang dan lain-lainnya dari berbagai darah itu dikumpulkan dulu atau kalau tidak dikumpulkan dulu dihitung dikalkulasi jumlahnya berapa kalau sudah ketemu jumlah baru kemudian bikin anggaran pengeluaran untuk santunan miskin sekian santunan yatim sekian untuk membangun infrastruktur sekian untuk biaya perang sekian makanya pengeluaran yang dibuat oleh Rasulullah itu tidak pernah melebihi pendapatan makanya tidak pernah hutang surplus terus Rasulullah pernah defisit anggaran itu hanya satu kali yaitu ketika perang Hunen karena ketika perang Hunen itu banyak orang-orang Kristen yang masuk Islam banyak orang-orang non-Muslim yang masuk Islam sehingga jaminan sosialnya sementara pendapatan dari zakat itu belum bertambah maka ketika itu Rasulullah harus hutang kepada beberapa orang kaya di Medina untuk nutup anggaran itu setelah itu tidak pernah khalifah setelah Rasulullah juga seperti itu jadi pendapatan dihitung dulu baru pengeluaran makanya negara-negara Islam zaman dulu tidak pernah punya hutang beda negara-negara penjenangan saat ini hutangnya banyak kenapa karena pola anggaranya itu dihitung dulu pengeluarannya belum dihitung pendapatannya makanya kalau defisit biasanya diatasi dengan menaikkan pendapatan pajak kemudian yang kedua cetak uang kalau tidak seperti itu hutang luar negeri dan karena pengeluarannya lebih banyak terus maka hutangnya lebih tambah tambah terus akhirnya terbeli negara kelompok penjenangan terbeli oleh para kreditur umat bin khotob mengatakan bahwa mestinya nanti bisa didiskusikan mestinya semua kehidupan baik levelnya negara masyarakat lembaga apapun bahkan keluarga dihitung dulu pendapatannya baru dihitung pengeluarannya tidak sebaliknya praktisnya yang lebih yang lebih level yang paling rendah keluarga mestinya kalau penjenangan ngatur keuangan keluarga dihitung gajinya berapa dulu pendapatannya berapa dulu baru kemudian pengeluarannya kemana tidak pengeluarannya dulu kemudian gajinya tidak dihitung mesti defisit dan kalau defisit mesti hutang kalau hutang itu mempengaruhi kebahagiaan misalnya kalau penjenangan gajinya dua juta setengah per bulan gajinya dua setengah per bulan nanti dihitung belanjanya berapa pekneknya ampun minggu peknek atau makanya di restoran dua kali dalam satu satu pekan mesti mungkin defisit makanya filsafat orang Jawa itu hidup yang bahagia itu ya sakmadiyo sakonone kan ngerti sak sak cukupi sak melakuni jangan pernah bikin pengeluaran pengeluaran di luar kemampuan ini khusnut tadbiri nisful ma'isah baiknya mengatur keuangan baiknya mengatur anggaran ini bagian daripada kebahagiaan artinya sampai kulau penjenengan misalnya dalam satu tingkatan itu menjadi orang-orang yang kaya ini tetap harus diatur sedemikian rupa dan itu lebih sulit pak karena biasanya orang kaya itu lebih tidak lebih tidak hati-hati di dalam urusan ini sehingga banyak uang yang keluar tidak bermanfaat dan itu walaupun uangnya ada tetapi pengeluaran yang tidak bermanfaat itu ujungnya adalah ketidaknyamanan atau persoalan para sahabat para sahabat para ulama mesti kalau mereka itu cukup kebutuhan mereka dicukupi selebihnya diinfakan di Madinah itu pak ada sumur namanya Bikru Usman bin Affan sumurnya Usman bin Affan itu dulu kisahnya ada orang Yahudi di Madinah itu punya sumur punya sumur itu kemudian semua orang di Madinah kalau ngambil air itu harus membayar mahal makanya Rasulullah kemudian meminta Usman untuk membeli sumur itu oleh Usman disamperi ke rumahnya bahwa sumurmu tak beli saja berapapun harganya aku beli orang Yahudi itu mengatakan ya jangan ini penghidupan saya kalau kamu beli saya makannya dari mana Usman kemudian mengatakan ya sudah separoh aku beli jadi 4 hari sumur itu jadi kekuasaanmu 3 hari jadi kekuasaanku dan kamu minta bayaran berapa aku bayar kemudian Yahudi ini mau ya sudah separoh untukmu separoh untukku tapi bayarnya sekian dibayar oleh Usman tapi ketika 4 hari itu jatahnya Yahudi semua orang Medina itu bayar tapi 3 hari jatahnya Usman semua orang Medina itu gratis logikanya gak mungkin orang Medina itu akan datang ke sumur itu di hari-hari kekuasaan orang Yahudi mesti milih di hari-hari kekuasaan Usman akhirnya 4 hari kekuasaan orang Yahudi itu sepi jadi Yahudi ini stres ternyata di gratis kayak yang mesti pilih yang gratis maka dia mendatangi Usman sudah kamu beli semua saja akhirnya dibeli semua oleh Usman dan diwakafkan untuk kaum muslimin gratis itu sumur itu kemudian setelah wafatnya Usman dikelola oleh pemerintah setempat dikelola dikembangkan mungkin penduduk itu bayarnya tidak semua tapi separoh atau berapa persen sisanya ini dikumpulkan kemudian dikembangkan ke wakaf yang lebih produktif lagi sampai hari ini Pak di medinah itu ada hotel namanya hotel Usman bin Afan yang dibangun dari hasil kumpulan uang wakaf sumber Usman bin Afan itu hotel Usman bin Afan itu setahunya itu profitnya kenapa labanya Niku Niku saya baca di dalam satu buku itu 150 miliar US dolar 150 miliar US dolar berarti pinteng dolar di rupiah berapa triliun dan itu wakaf artinya laba itu semuanya digunakan untuk umat untuk biasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim untuk membangun tempat-tempat ibadah untuk menyantuni orang-orang miskin semuanya itu dipakai untuk itu dikelola oleh pemerintah oleh nadirnya pemerintah Usman bin Afan itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu tapi amalnya hari ini masih bisa mengalir begitu banyak dan semakin melimpah karena uang itu terus dikembangkan lagi dibelikan aset berkembang lagi berkembang lagi kalau umat Islam meniru itu kaya umat Islam jadi riba itu bisa diperangi dengan jual beli dengan perdagangan dengan usaha maka kata Allah itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba artinya riba itu bisa dikalahkan kalau jual belinya kuat riba itu bisa tumbang kalau umat Islam itu interpreternya kewirausahanya itu kuat sehingga aset-aset kekayaan itu dikuasai oleh umat Islam dan cara yang paling baik itu sesungguhnya ya wakaf produktif itu sekarang ini kebanyakan orang kalau wakaf ini yang tidak produktif banyak orang yang saya wakaf tanah sekian bangunan masjid kan bukan produktif masjid masjid sudah banyak saya punya sawah tak wakafkan tapi harus dibangun pondok misalnya harus dibangun masjid kebanyakan kenapa tidak di saya tak wakaf tanah sekian nilainya sekian bikinlah minimarket bikinlah usaha ini usaha ini nanti hasilnya untuk umat uang itu tetap tertahan tidak habis tapi hasilnya akan terus untuk umat dan itu mesti akan subur bahkan wakaf itu tidak harus permanen jendengan punya tanah misalnya punya sawah satu hektare produktif diwakafkan ke umat 10 tahun jadi 10 tahun silahkan dikelola oleh nadir oleh takmir masjid atau siapa hasil 10 tahun itu untuk masyarakat untuk wakil masjid untuk anak yatim 10 tahun itu nanti setelah 10 tahun kembali ke tangannya penjendengan sawahnya tidak hilang tetapi jendengan dapat pahala wakaf selama 10 10 tahun tertarik atau umat kalau ingin maju pengelolaan wakaf ini yang produktif untuk usaha-usaha yang produktif tidak untuk hal-hal yang tidak produktif dan itu pengaturan maka ini PR-nya anak-anak muda yang tenlas lazis arahannya harus ke situ kalau pengen umatnya selam itu maju waktu saya sudah habis sebentar lagi jadi kalau menurut saya negara itu biarlah seperti ini keadaannya monggo silahkan entitas politik itu tidak usah kita gubris yang penting entitas sosial itu kita pegang monggo kekuasaan jendengan pegang negara jendengan pegang oleh mereka orang-orang yang memang haus kekuasaan silahkan jendengan berbuat sekandanya wakmal masyikta tapi dakwah sosial dakwah di masyarakat harus kita pegang masyarakat umat ini yang miskin yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya yang tidak bisa sekolah ini kita urusi diurusi oleh oleh da'i-da'i kita oleh umat islam masyarakat ini milik kita entitas sosial ini milik kita makanya dan nantinya kalau entitas sosial ini bisa dikuasai mesti entitas politik juga bisa dikuasai hari ini negara memang memburu oposisi baik secara ideologi maupun politik wabah oposisi diburu ini partai-partai selam dipecah-pecah menurut saya tidak usah gagas politik medjet dikuasai masyarakat dikuasai bikin kegiatan-kegiatan sosial yang maju kita pelihara kebutuhan masyarakat nanti masyarakat otomatis akan akan baik yang rusak ya yang rusak yang penting masyarakat kalau penjenengan baik ingatkan khusnud tadbiri khusnul ma'isah kalau kita cakap berbaik sedikit tanya lak boleh boleh tidak serangan tidak terjadi semuanya dan akhir-akhir sama yang penting saya tidak terjadi tentang bagaimana menurut saya orang yang dikatakan selam tetapi bahasa dia berbaik orang-orang masyarakat dia mengatakan mengatakan tidak kemungkinan apa yang kita buat banyak sekarang orang-orang tidak menggunakan dan saya mengatakan kakaian apa yang harbi yang dini yang mu'ahad jadi kalau sampai ada berbaik baik tidak 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 kontek yang saya bicarakan itu sesama muslim sesama muslim kontek yang saya bicarakan memang tidak seperti yang maksud jadi sama ketika nabi menghancami nabi abdullah bin ube bin sahlelelel nabi ketika itu abdullah bin ube itu sangat membenci nabi sangat menjelek jelekan nabi bahkan anaknya abdullah bin ube itu pernah ngomong kepada nabi Ya Nabi izinkan saya membunuh bapak saya Karena bapak saya itu selalu menghina penjenengan Nabi mengatakan, lah jangan Saya tidak ingin Orang-orang Quresh mengatakan kalau Nabi Muhammad Telah membunuh salah satu umatnya Jadi orang nafek itu Adalah orang yang membenci Islam Bahkan menjelek-jelekkan Islam Tapi tidak kemudian serta-merta cara memenanginya itu Harus dibalas dengan kumpatan-kumpatan yang frontal Karena Nabi tidak melakukan seperti itu Nabi dijelaskan oleh Allah bahwa mereka itu menafik Mereka membenci Islam Tetapi sikap Nabi itu adalah Mewaspadai mereka Tapi tidak secara frontal menyerang mereka Buktinya Nabi melarang anaknya Al-Bulah itu membunuh Jangan kamu bunuh Karena kalau kamu bunuh Itu nanti orang-orang kafir akan mengatakan Muhammad telah membunuh umatnya Jadi opini publik lebih dikedepankan Daripada hanya luapan-luapan emosi Ini pun Nabi yang mencontohkan Makanya kalau mereka menyedang Balas serangan itu dengan proposional Mereka mengatakan Nabi Muhammad seperti ini Konter dengan data yang seperti ini Sudah gitu aja Tapi Tidak perlu kepujaan terus Serangannya ini tidak seimbang Makanya Digeruduk Produk di Eh kan nanti akan menyembulkan Akifat yang tidak baik lagi Jadi Akhlak tetap harus dikecepatkan Walaupun kadang-kadang juga keras Kadang-kadang juga Lemah-lembut Itu harus seimbang Tapi menurut saya memang Umat itu jangan owal Owal itu Banyak statement yang tidak produktif Jadi Ungkapan-ungkapan yang tidak ada data dan fakta itu Dibiarkan nanti akan habis sendiri Tidak harus dijawab Kadang dijawab Kadang tidak dijawab Menurut saya begitu Harus semuanya dijawab Nanti ya Gih buah si malah Satu sisi Memang mereka harus dilawan Tetapi di sisi yang lain Itu jadi bahan ketawaan orang-orang yang kafir Bahwa Wah itu umat esam perang segini Umat esam saling bunuh-bunuh Dan kalau situasinya Tidak mendukung Nanti akan muncul Maldorat yang lebih besar Tapi yang saya terangkan tadi Di awal itu nasihatnya Umar Bukan nasihat siapapun Itu nasihatnya Umar bin Khotok Yang konteknya itu memang Hubungan sesama musim Harus saling mengasih Saling menyayangi Kalaupun kita harus menkritik Harus menjelekan dia Itu pun dalam rangka Untuk menasehati Untuk menyayangi Kemudian Kemudian Memperbesar pengusuhan Tidak ada yang terjadi Yang tidak ada yang terjadi Kalau kita akan melakukannya Ya ada kontek Yang jadinya Karena sekarang itu banyak ulama-ulama Itu malah minyakkan Ulama-ulama yang serangnya Orang-orang Orang-orang Vatih Dalam Kita tidak berbeda Maksud saya Erat Bismillahir Malah Oleh Orang-orang Beli Nabi nah mestinya akan seperti itu yang ditinu nabi kalau nabi saja diluduhkan sama Yahudi beliau lebih memilih untuk memaafkan dan menyambangi dia ketika sakit mengapa kita harus langsung membalas secara frontal kan gitu, nah yang kita ikuti sih kalau bukan nabi itu kan masalah di luar Pak yang saya bicara di komunitas yang tidak punya persoalan-persoalan seperti itu bahwa memang kehidupan pulau kali penjedengan penjedengan anak-penjedengan memang harus saling kasih sayang saling menghargai dan saling menghormati di luar sana ada kejadian-kejadian seperti itu saya pahami itu memang kasus politik buset-buset itu politis-politik mereka dibayar itu dibayar mereka bekerja atas dasar uang ngapain kita ngurusin orang yang dibayar mereka bekerja sementara kita berdawah di lawan malah viral Pak mereka memang kasusnya biar viral biar dapat perhatian banyak orang enggak, jadi itu jenengan komen, jenengan kumpat di media itu itu nanti poinnya berapa, likes-nya berapa, follower-nya berapa, itu ada hitung-hitungan kalau kita bicara buset, bicara politik sama deh mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan Alhamdulillah subhanallahumma wabihabdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati